nah pertama kita buka dulu baut boss arm nya di bagian bawah sini ada 4 biji di bagian sini nah ini ada 4 biji menggunakan kunci shock 12 bisa menggunakan kunci T12 juga ini saya menggunakan impact biar lebih cepat kemudian menggunakan kunci ring 14 untuk menahan murk bautnya kita lepas semua ada 4 biji nah setelah itu kita lepas baut-bautnya nah ini agak sedikit sulit teman-teman karena di bagian sini sudah dimodif yang menggunakan bearing biasa jadi seret banget nah ini menggunakan bearing biasa cuman di bagian sini gak awet teman-teman karena ini gak model bubut ya cuman diganjil-ganjil seperti ini jadi gak awet karena ini tekanannya terlalu berat nah seperti ini diganjil-ganjil menggunakan shank ya nah ini untuk bearingnya merokok semua kemudian kita lepas bekas bearing-bearingnya seperti ini nah ini bearing yang lama ini tertinggal teman-teman kita menggunakan bekas as seperti ini untuk melepasnya ya kita menggunakan kepalanya seperti ini untuk mengeluarkan bekas bearingnya yang lama seperti ini kita pukul dari atas nah ini pas teman-teman ya kalau menggunakan kepala bekas as motor ini pas sekali kemudian kita bersihkan untuk menghilangkan bekas-bekas oli atau stempadnya nah ini bagian sini masih mulus teman-teman ya tidak ada luka di bagian perumahan laharnya kita keluarkan yang baru pertama kita kasih stempad dulu agar permukaan licin semuanya tiga-tiganya kita pasang setempad kemudian kita pasang ya satu persatu jangan dipukul mentok dulu teman-teman nah kita pasang sedikit dulu seperti ini semuanya kita pasang ya tiga-tiganya seperti ini cari tempat alas yang agak keras teman-teman biar pukulannya tidak mantul ya seperti ini nah kemudian kita preskan seperti ini kita pukul kemudian kita menggunakan as tadi ya untuk memasukkannya agar tidak rusak bagian bearingnya nah seperti ini jadi pas banget ya seperti ini kalau terasa kemasukan kita pulang lagi nah seperti ini nah kita pasang sealnya untuk menghambat air masuk ke dalam ya biar tidak boros bearingnya atau laharnya biar tidak boros nah semuanya kita pasang seperti ini kita paskan kita masukkan dalam kita pukul ya kemudian jangan lupa kasih stempad untuk semuanya biar awet kemudian kita pasang bosnya tiga-tiganya kita pasang pastikan memutar bebas teman-teman ya nah disini kita tes kalau sudah pas pres bisa memutar kemudian selanjutnya kita lap bersihkan kemudian kita pasang teman-teman untuk pemasangan jangan kembali ya nah seperti ini kalau seperti ini kalau nah seperti ini teman-teman kalau kebalik nanti motor bisa ceper ya bisa pendek dan kita pasang kita pasang bagian depan dulu kemudian pasang murnya kemudian kita pasang bagian soknya dulu kemudian selanjutnya kita pasang L-nya nah seperti ini jangan lupa untuk bagian rodanya kita ganjel biar pres nah seperti ini kemudian kita masukkan baut bagian atas kita pasang semua kita pasang murnya kita kencangkan teman-teman sampai kencang ya karena ini beban berat teman-teman kalau tidak kencang nanti bagian rumahnya itu bisa cepat aus atau rusak ya bagian perumahannya jadi ini kita kencangkan sama memakai kunci 12 sok kita tahan memakai kunci ring 14 bisa juga memakai kunci T12 teman-teman ya seperti ini kemudian kita pasang stepnya kita kencangkan nah proses ini sudah selesai teman-teman jadi gampang banget ya tidak memerlukan waktu yang lama itu simpel dan mudah kita coba teman-teman nah di bagian sini sudah tidak ada kocak ya jos banget terima kasih sudah menonton terima kasih